assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di samsi channel semoga sampai saat ini Bapak Ibu masih selalu dalam keadaan sehat ya amin baiklah Bapak Ibu pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang surat edaran dari Kementerian pendidikan dan kebudayaan riset teknologi Dirjen pendidikan anak usia dini pendidikan dasar dan pendidikan menengah Direkturat Sekolah menang atas tentang pengumuman kurusan dan pembagian ijazah jenjang SMA tahun 2022 ya ini bagi anak SMA atau kurut-kurut SMA ya terkait kapan pengumuman dan bagaimana maka semuanya akan kita baca kan disini tapi jangan lupa kalau yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu dan pula loncengnya like komentar dan bagikan terima kasih langsung saja kita baca suratnya tanggal 11 April ya tanggal 11 April 2022 tentang hal pengumuman lulusan dan pembagian ijazah jenjang SMA tahun 2022 nah ini anak-anak SMA kapan ijazah mau dibagikan kita pada suratnya yang berumat kepala dinas pendidikan provinsi di seluruh Indonesia merujuk peraturan sejen sekretaris sindral pendidikan dan seterusnya disampaikan hal-hal dengan ini kami sampaikan hal-hal seperti berikut yang pertama keputusan bersama Menteri agama Menteri ketanahnya ini keputusan bersama empat menteri ya terkait perubahan jika menteri maaf perubahan hari libur yang 456 yang tadinya untuk pengumuman tadi tidak dijadikan hari libur oleh karena itu pengumuman pelulusan SMA tetap dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2022 yang kedua peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan mana apabila telah memiliki syarat sebagai berikut A. menyelesaikan seluruh program pembelajaran memperoleh nilai sikap minimal baik dan terakhir mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang ketiga nah ini lulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan melalui rapat lewan guru dengan alur sebagai berikut ini tanggalnya rapat penentuan lulusan Minggu keempat bulan April 2022 ini gak dekat ya April 2022 kemudian yang kedua pengumuman lulusan dilakukan secara daring atau melalui website sekolah tanggal 5 Mei 2022 ini rapatnya sebelum pengumuman tetap aja ya tanggal 5 pengumuman kemudian yang ketiga pembagian surat keterangan lulus SKL dilakukan pada hari kerja mulai tanggal 9 Mei 2022 dan seterusnya 4 hari kemudian ya dari pengumuman kemudian yang keempat tanggal penerbitan ijazah paling cepat 1 hari setelah tanggal pengumuman lulusan dan paling lambat 31 Juli 2022 dan ijazah diberikan paling lambat 15 hari kerja dijak tanggal diterimanya belangkok ijazah oleh satuan pendidikan ini eh tanggal penerbitan ijazah satu hari minimal setelah pengumuman ya satu hari setelah pengumuman paling cepat nah paling cepat satu hari setelah pengumuman misalnya pengumuman tanggal 5 Mei berarti tanggal ijazahnya tanggal penerbitan ijazah adalah tanggal 6 Mei dan paling lambat tanggal 31 Juli ijazah diberikan paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal terima belakangnya ya tergantung terimanya kapan nanti ada berita acara nasi cepat itu harapnya ijazah sudah bisa diberikan ya kemudian terkait surat kapan pengumuman untuk anak-anak SMA ya saya kira nanti untuk yang madrasah TMA nanti juga akan menyesuaikan ya biasanya tidak terlalu jauh barang-barang kejaran Tuhan kalau nanti kalau juga ada suratnya resmi kita share juga di channel ini jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe like komentar dan berikan semoga bermanfaat Terima kasih kita ketemu di video selanjutnya semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan Allah Allah subhanahu wa ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh